Intro Saudara-saudari terkasih pada perayaan Misa Kamis Putih mengenangkan perjamuan Tuhan terdapat ritus pembasuan kaki. Kapan praktek ini mulai ada di dalam liturgi? Apa maknanya bagi iman Kristiani? Dan pertanyaan lebih konkret lagi, siapa yang harus dibasuh? Laki-laki saja atau perempuan, tua, muda, atau campuran membasuh saja atau harus dengan mencium kaki dan aneka pertanyaan lainnya. Kerap kali terjadi pro kontra terhadap pilihan siapa yang akan dibasuh kakinya. Ada yang setuju bahwa yang dibasuh itu hanya laki-laki dan bukan perempuan dengan alasan mengikuti teladan Yesus bahwa yang dibasuh adalah para rasul yang notabene laki-laki semua atau sebaliknya. Saya yakin para pastor paroki dengan sangat arif dan bijaksana memberikan penjelasan secara lengkap terhadap pertanyaan atau persoalan tersebut. Mengingat bahwa liturgi adalah tindakan resmi gereja artinya liturgi dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah atau petunjuk yang terdapat di dalam buku liturgi maupun dokumen-dokumen resmi gereja atas pelaksanaannya, maka pertanyaan-pertanyaan di atas mestinya mengacu pada kaidah dan petunjuk resmi gereja dan bukan berdasarkan agumen personal, apalagi berdasarkan rasa suka, tidak suka dengan pembenaran logikanya. Nah, pada video kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan berdasarkan ajaran resmi gereja katolik sebagaimana terdapat dalam aturan liturgi atau kebijakan tahta apostolik tentang liturgi pembasuan kaki pada saat Misa Kamis Putih. Pada tanggal 20 Desember tahun 2014, Paus Franciscus menulis surat kepada Perfek Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen Kardinal Rubit Sarah tentang ritus pembasuan kaki dalam liturgi Misa Malam Kamis Putih atau Malam Perjamuan Tuhan. Dalam surat tersebut, Paus Franciscus mengungkapkan refleksinya tentang ritus pembasuan kaki dengan maksud mengaktualisasikan praktek tersebut menjadi lebih baik yang mengungkapkan secara penuh arti tindakan Yesus di ruang perjamuan makan yakni pemberian diri dan kasihnya sampai akhir demi keselamatan dunia. Bertitik tolak dari situ, Paus Franciscus menginginkan perubahan pada rubrik pembasuan kaki. Dari yang tadinya dibilih hanya laki-laki baik dewasa maupun anak-anak menjadi semua umat Allah bisa dibilih untuk ritus pembasuan kaki. Dan mestinya mereka yang dibilih itu diberi penjelasan mengenai arti ritus tersebut. Menanggapi keinginan Paus tersebut, Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen atas nama Paus mengeluarkan dekrit berjudul In Misa In Cena Domini Misa Perjamuan Tuhan yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Dalam dekrit tersebut dijelaskan bahwa ritus ini merupakan perintah atau mandat dari Yesus tentang kasih persaudaraan sebagaimana disabdakan di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34 yang juga dinyanyikan sebagai antifon ketika sedang terjadi pembasuan kaki. Kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Dalam melaksanakan ritus tersebut para uskup dan imam diundang untuk secara intim menyelaraskan diri dengan Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan didorong oleh cinta sampai akhir memberikan nyawanya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dalam dekrit tersebut akhirnya menyatakan secara lebih detail tentang siapa yang bisa dipilih untuk pembasuan kaki yakni pria atau wanita mereka yang sehat dan yang sakit klerus, religius baik biarawan maupun biarawati dan awam. Jadi semuanya itu bisa dipilih untuk ritus pembasuan kaki pada perayaan malam kamis putih atau perjamuan Tuhan. Lalu di akhir dekrit tersebut diingatkan kembali kepada para gembala tentang tugas mereka untuk mengajar secara memadai baik umat beriman yang terpilih maupun yang lainnya sehingga mereka semua berpartisipasi di dalam ritus secara sadar, aktif, dan berbuah. Dekeri tentang pembasuan kaki pada misa kamis putih ini sangat singkat dan padat yakni hendak menyampaikan bahwa semua kategori umat Allah bisa dipilih untuk pembasuan kaki namun belum menjawab mengapa terjadi perubahan tersebut apa alasannya dan juga pertanyaan apakah ritus ini wajib dilaksanakan pada perayaan kamis putih Nah, semua pertanyaan tersebut akan terjawab dalam video selanjutnya Terima kasih semoga bermanfaat Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati